Bupati Bantul bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan sejumlah abdi dalam keraton Nga Yogyakarta Hadiningrat, wilayah Bantul, melaksanakan kegiatan jamasan pusaka pemerintah Kabupaten Bantul, Kamis 2 September 2021. Jamasan pusaka Kiai Haknya Murni dilaksanakan di halaman Rumah Dinas Bupati Bantul, sesuai nama pusaka tersebut yang berarti pemerintah yang bersih dan suci. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta ASN di lingkungan pemkap Bantul senantiasa memegang teguh filosofi tersebut. Selain itu, agar setiap ASN juga dapat terus memiliki semangat reformasi birokrasi Kabupaten Bantul, yaitu menghadirkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Bupati mengungkapkan, pusaka Kiai Haknya Murni yang berwujudkan tombak ini diberikan secara langsung oleh Sri Sultan Hameng Kubwono X. Saat peringatan hari jadi ke-169, Kabupaten Bantul pada tanggal 20 Juli 2000. Pusaka ini setiap tahun dijamas atau dibersihkan pada bulan Suro. Bupati Bantul juga menjelaskan, jika tombak Kiai Haknya Murni dipasang secara vertikal, itu memberikan lambang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Artinya kesucian yang dimaksud adalah kesucian yang berdasar kepada keyakinan, kepercayaan, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Projo Swasono selaku Pangarso Panguyuban Abdi Dalam Bantul mengatakan, Selain Kiai Haknya Murni, setiap Kapanewon di Bantul juga memiliki pusaka yang diberikan oleh Sri Sultan Hameng Kubwono X saat peringatan hari jadi ke-169 Bantul. Dan bersamaan dengan jamasan pusaka Kiai Haknya Murni, pihaknya juga melakukan jamasan ke pusaka yang dimiliki tiap Kapanewon. Walaupun ada beberapa Kapanewon yang sudah bisa melakukannya sendiri. Hari ini hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertepatan dengan 24 suro tahun 1955 tahun alit. Kita melakukan jamasan tahunan terhadap pusaka Kabupaten Bantul yaitu Kiai Haknya Murni. Kiai Haknya Murni ini sendiri adalah paringan dalem Hameng Kubwono X pada tanggal 20 Juli tahun 2000. Menjadi pusaka Kabupaten Bantul di mana pusaka ini memberikan perlambang. Haknya artinya pemerintahan, murni artinya bersih atau suci. Diharapkan dengan memiliki pusaka Kiai Haknya Murni ini, pemerintahan Kabupaten Bantul menjadi pemerintahan yang bersih, yang suci, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi kita, yaitu menghadirkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.